19 Agustus 2022 Setelah beberapa laga kesulitan menembus kuat utama Tokyo Verdi, prata marahan akhirnya kembali diturunkan oleh pelatih Hiroshi Jofuku. Diketahui, prata marahan diturunkan oleh Tokyo Verdi dalam laga uji coba menghadapi Nihon University, Senin 29 Agustus 2022. Laga antara Tokyo Verdi versus Nihon University digelar di AFG Field. Dalam laga ini, Tokyo Verdi mampu menang dengan skor tipis 2-1. Dilansir zona Banten dari situs resmi Tokyo Verdi, laga tersebut menggunakan format normal 2x45 menit. Tokyo Verdi mampu unggul di menit ke-44 lewat seorang pemain trainee yang tidak disebutkan namanya. Semenit kemudian, Tokyo Verdi mampu menggandakan keunggulan lewat Kosuke Sagawa, yang juga pemain yang masih dalam tahap seleksi. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Pada babak kedua, Nihon University berhasil memperkecil keadaan pada menit ke-82. Tidak disebutkan pemain-pemain yang bermain dalam laga ini. Namun melalui unggahan foto dari laman resmi klub, diketahui prata marahan bermain dalam laga ini. Kabar ini jadi kabar baik buat timnas Indonesia jelang FIFA Match Day September 2022. Seperti yang diketahui, rata marahan adalah bekiri utama timnas Indonesia pilihan Shintayong. Rata marahan terakhir kali dapat menit bermain untuk Tokyo Verdi juga di laga Ugi Coba melawan Toyo University di Verdi Ground, Minggu 31 Juli 2022. Rata marahan juga baru sekali turun dalam laga kompetitif bagi Tokyo Verdi. Momen tersebut terjadi telah Tokyo Verdi bertandang ke markas Tojigi SC Juli lalu. Jadi, menurut kalian, apakah arhan mengalami perkembangan di Tokyo Verdi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!